Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala isyafil amyai wal muslim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali tentang kajian yaitu tentang Allah bagian kedua Insya Allah malam ini kita selesaikan bagian kedua ini dan yang akan datang kita masuk ke bagian yang ketiga Dari yang kajian yang lalu mari kita lihat sejenak ya apa yang telah kita pelajari yang pertama adalah ketika semua kita masih buta dan tuli ya apa yang terjadi saat kita masih buta dan tuli kita mencari-cari ya mana ya mana yang akan kita ikuti ya di dalam Islam seperti banyak aliran ya kemudian ditambah lagi dengan di New Age Movement ya kemudian di dalam Tasauf kita dihadapkan kepada Tasauf jalan wali-wali yang sangat beragam sekali ya tetapi kalau kita perhatikan ya dengan ilmu yang sekarang ini hanyalah apa inilah kepatuhan yang ketat saja ya kepatuhan ketat itu apa artinya semua itu harus terjadi begitu ya karena memang dikehendaki oleh Allah seperti itu ya yang seperti ini ya seperti itulah harus terjadi karena kalau tidak diizinkan oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi seperti itu maka ini kepatuhan ketat lalu bagaimana berikutnya kita lalu kita dibawa kepada ma'rifatullah peringkat 1 dan 2 di dalam ma'rifatullah tingkat 1 dan 2 ini kita belajar mulai dari apa mahalus kemudian zat lo ma'fud disitulah kita bisa mengenal apa yang disebut dengan sifat hakikat dan ma'rifat kemudian bukan hanya itu ya kita dari dasar-dasar pelajaran seperti itu kita dikenal di apa mengenal ayat-ayat ma'rifatullah kita mengenal bagaimana dia zahir bagaimana dia batin bagaimana dia awal bagaimana dia akhir semuanya bisa kita dapatkan seperti dengan mudahnya berdasarkan ilmu yang diberikan oleh guru kita Ust. Hussein bin Abu Latif disitulah kita bisa belajar tentang zikrullah dan ibadah ini adalah pada tingkat pertama tingkat tingkat keduanya sebenarnya tidak cukup tingkat satu saja tidak cukup ya barulah masuk kepada tingkat kedua tingkat kedua apa apalnya bagaimana kita bisa mengenal semua tentang pengurusan Allah bagaimana tentang ketetapan Allah bagaimana tentang aktivitas atau perbuatan Allah kalau sudah sampai disana maka kita masuk kepada Islam dan keredhaan lalu kita bisa hidup dengan macam biasa hidup macam biasa ternyata tingkat satu dan dua ini pun ya tidak cukup kalau kita berhenti disini ya gak apa-apa juga ya tetapi ada yang lebih dari itu apa tingkat ketiga peringkat yang ketiga itu adalah semua tadi apakah kita zikrullah atau tidak ibadah atau tidak bermacam-macam ibadah yang kita lakukan ya agama-agama yang ada kemudian bagaimana kita Islam bagaimana kita Ridho tidak Ridho pun ya bagaimana kita hidup macam biasa itu pun semua ternyata adalah kepatuhan yang ketat juga ya ini dia kepatuhan yang ketat nah bagaimana kepatuhan yang ketat itu terjadi ini yang sudah kita pelajari beberapa kali pertemuan ya tidak tidak akan terjadi sebuah kepatuhan yang ketat kalau lahul mafud ya itu wujud ya tidak akan terjadi tetapi kepatuhan yang ketat itu akan terjadi kalau semua yang ada di lahul mafud itu hanyalah hologram saja main-main saja dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan hologram kalau dia punya kekuatan maka tidak akan terjadi kepatuhan yang ketat tersebut nah itu yang perlu kita lihat sekarang bagaimana kepatuhan yang ketat itu terjadi hologram pantulan pantulan dari loh mafud ya kita sudah tidak melihat lagi zat kita tidak melihat lagi bagaimana zat dan lahul mafud kita hanya melihat apa yang mahalus dan pantulannya dalam berupa hologram sesuai dengan apa yang tertera di dalam lahul mafud itu nah kita beberapa kajian terdahulu sudah belajar kenapa bagaimana terjadinya kepatuhan yang ketat tersebut ya bagaimana terjadinya kepatuhan yang ketat tersebut ya ini dia Allah sendiri lalu dia ingin bersendagurau dan bermain-main lalu dia tajalikan dirinya yang mahalus kemudian tajali yang mahalus itu memanifestasikan zat zat lalu ciptaan ya lahul mafud lalu disitulah terjadi kepatuhan yang ketat yang terjadi dari dari gambaran yang lahul mafud itu nah itu dia ya mahalus dan gambarannya adalah hologram saja nah baru kita bisa lihat bahwa kepatuhan yang ketat itu terjadi kalau zat dan lahul mafud tidak punya kekuatan apa-apa dia adalah kaku tidak bergerak yang menggerakkan adalah 100% yang mahalus nah ini yang yang apa namanya yang akan kita lihat malam ini yaitu bagaimana semua yang terjadi adalah fata morgana saja fata morgana dan dijalankan oleh yang mahalus ini ya lalu bagaimana drama politik yang baru saja usai di Indonesia ya itu sebenarnya adalah drama atau manifestasi dari yang mahalus saja ya aktivitas mahalus yang dikerakkan oleh yang mahalus begitu juga di Indonesia juga sedang ramai sekali yaitu drama tentang nasab zuriat nabi ya banyak yang pengakuan tentang aku zuriat nabi aku adalah keturunan nabi anak cucu nabi dan sangat banyak keributan disitu kita lihat ya sebenarnya drama yang mahalus ya drama yang mahalus saja ya semuanya harus terjadi begitu ya lalu sudah lihat ini adalah fata morgana ya kepatuan yang ketat dan mahalus lah yang melakukan semua itu mahalus kalau tidak kalau apa namanya zat ataupun lahul mafud itu bukan sesuatu yang sesuatu yang bisa mempunyai kekuatan maka tidak akan jadi kepatuhan yang ketat itu ya maka mari kita lihat sekarang tentang lahul mafud lahul mafud itu apa lahul mafud itu adalah sebuah gambaran atau lembaran bayangan atau tiga dimensi ya hologram seperti bentuk buatan komputer nah ini kata Stephen Hawking juga seperti itu ya kalau kita lihat inilah dia seperti lembaran film ya lembaran film lahul mafud setiap penzahirannya adalah manifestasinya dan menjadi sifat-sifat tertentu nah ini pada level satu dan dua ya tetapi pada level ketiga kita melihat lahul mafud itu hanyalah gambaran yang tidak bergerak ya tidak bergerak gambaran yang tidak punya kekuatan apa-apa lalu bagaimana dengan penciptaan ya dan bumi semua yang ada di langit dan di bumi dan bila dia berkehendak sesuatu berkehendak sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya atau kepada langit dan bumi jadilah lalu jadilah ya nah ini akan kita lihat nanti apakah ini sebuah monolog atau dialog ini kita lihat nanti kalau kita sudah melihat bahwa apa yang ada terjadi di lahul mafud itu adalah sebuah hologram maka kita nanti akan melihat Al-Quran itu sebagai sesuatu monolog atau dialog ya monolog yaitu pembicaraan tentang Allah sendiri dan dialog dialog itu bisa antara yang mahabesar dengan yang mahalus atau yang mahalus dengan yang mahalus atau yang mahalus dengan yang mahabesar nah sekarang kalau kita lihat lahul mafud itu adalah sebuah gambaran yang kaku kaku seperti itu ya kemudian apa isinya kita lihat isi dari lembaran tersebut yang pertama adalah gambaran tentang bagaimana semua terjadi ini berada pada satu suatu ruangan tempat yang setelah ditetapkan oleh Allah yaitu mulai dari bumi dan angkasa raya kemudian langit tujuh lapis langit kemudian sidratul muntaha lapisan air tiraynur arash dan tiraynur nah disitulah gambaran itu akan terjadi ya lalu apa yang terjadi di sana maka kita buka lagi lembarannya lembarannya seperti ini dia ya nah inilah gambarannya ini mulai kapan dia terjadi ya nah ini nanti akan kita lihat lebih detail lagi nanti di pelajaran atau syarahan yang berikutnya ya bagaimana terjadinya tiraynur arash air sidratul muntaha kemudian roh nebi muhammad ya kemudian cikal bakal langit dan bumi lalu terjadi kun atau big bang maka terjadilah tujuh lapis langit dan bumi ya kemudian bagaimana setelah itu diberi umur langit dan bumi itu ya nah ini nanti kita akan bahas lebih dalam pada pelajaran berikutnya nah jadi bagaimana Allah mengatakan bahwa itu lembaran Allah gambarkan disitu ingatlah hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan nah dalam surat surat lambia ya jadi seperti lembaran saja ya gambaran saya ditutup aku melihat sebagian besar penghuni neraka adalah wanita dan aku melihat sebagian besar penghuni surga adalah komiskin tapi belum ada kiamat belum ada hari hisap ya tubuh baginda berada dalam fase ketiga bagaimana bisa baginda melihat fase ke enam atau gak karena itu hanya gambaran saja yang dilihat oleh baginda ya ini dia ini yang dilihat oleh Rasulullah gambaran lembaran gambaran tentang neraka teori kuantum juga menyatakan bahwa realitas fisik kita hanya fatomorgana yang sangat rumit sebuah hologram super fatomorgana dan informasi sebuah matrik teori menurut teori ini kursi yang kita duduk ini komputer kita rumah kita mobil segala sesuatu adalah hanya ilusi saja ini sudah banyak yang berpahaman seperti itu juga sekarang begitulah yang dikatakan oleh Stephen Hawkins mungkin hidup ini adalah satu drama ciptaan atom kebuter ilahi sehingga tidak ada Tuhan kata dia ya nah pada hari kiamat seluruh bumi akan berada dalam genggamannya dan langit akan digulung dalam tangan kanannya artinya apa Allah menetapkan kapan sesuai akan berhenti sesuai dengan keinginannya sendiri ya nah yang menggerakkan tentang itu semua adalah yang mahalus ya sekarang mari kita lihat kesinambungan kesinambungan antara yang mahalus dan yang mahalus sepintas lalu ya ketika makhluk kita kira wujud ya ketika makhluk kita sangka wujud maka ketika membaca Al-Quran kita seakan-akan mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk alam Al-Quran itu untuk manusia Al-Quran itu untuk jin dan malaikat ya karena kita menyangka bahwa semuanya itu masih wujud tetapi ketika sudah kita sadari nanti bahwa semuanya ternyata hanyalah fatah morgana ya lalu barulah kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu bukan berbicara pada manusia tetapi itu adalah monolog dan dialog mari kita lihat ya kalau mahabesar atau yang apa Allah kemudian ada yang mahalus dan yang mahabesar maka disitulah muncul dialog Al-Quran antara mahabesar dengan yang mahalus dan monolog antara Allah sendiri baru kita bisa paham jadi tidak ada kena-mengena dengan kita manusia sebenarnya tetapi kalau kita belum sampai ke level ketiga ini kita masih menganggap Al-Quran itu adalah untuk manusia ya tetapi kalau sudah melihat atau hubungan ya hubungan antara yang mahabesar dengan yang mahalus maka barulah kita dapat Al-Quran itu berbicara hanya tentang Allah sendiri ya Allah tentang yang mahabesar dan yang mahalus ya maka disitulah ada dialog antara yang mahalus dengan yang mahalus bisa atau yang mahabesar dengan yang mahalus atau yang mahalus dengan yang mahabesar nah ini adalah kita melihat Al-Quran dalam sisi pandang yang lain ya itu dia kalau melihat keseliling ya di dalam lahul mahabud yang wujud hanyalah yang mahalus tidak ada yang lain dari yang mahalus tidak boleh ada yang mahabesar ya yang mahabesar kalau ada di dalam ya di dalam lahul mahabud tentu dia tidak akan muat ya akan meledak ya apa seperti kelinci mengandung gajah yang gak mungkin lah ya nah kalau membaca Al-Quran baru kita bisa melihat mana yang mahabesar dan mana yang mahalus ya contohnya ya ul wallahu ahad ini adalah dialog yang mahabesar dengan yang mahalus kul katakanlah dia Allah yang 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 esa ya kemudian dialog antar ciptaan ini adalah dialog mahalus dengan yang mahalus ya itu dia kemudian yang penting kita pahami di sini adalah bahwa semua itu adalah sandiwara kita semua termasuk di dalamnya maka apapun pergerakan di dalam LM semuanya 100% adalah yang mahalus ini yang perlu masalah penting yang perlu kita perhatikan jadi kalau kita lihat bahwa ini adalah yang mahabesar kemudian mahalus sedikit kekuatan kekuatan mahabesar ada zat manifestasi Allahul Mahfud gambaran nah ini dia semua di sini adalah gambaran dari yang mahalus ya aktivitas dari yang mahalus kita tidak melihat lagi zat kalau di dalam level 1 dan 2 kita masih melihat zat kita masih melihat hakikat dan ma'rifat ya kalau di dalam level 3 ini kita tidak melihat lagi tentang zat kita langsung yang mahalus saja disitulah kita bisa melihat nanti bagaimana hubungan yang mahalus dengan yang mahabesar dan bagaimana yang mahalus dengan yang mahabesar itu adalah Allah sendiri yang tetap menjadi sesuatu sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali ya disini alih kelas Allah yang menjadi ditumpuan sekalian makhluk ini adalah monolog ya monolog kalau kita lihat ini ada di gospel Barnabas ya Barnabas dikatakan begini Nabi Isa menjawab Philips kebaikan bersama Tuhan dan sama dan tanpa Tuhan maka tidak akan ada kebaikan Tuhan wujud tanpa Tuhan tidak akan ada kewujudan Tuhan hidup tanpa Tuhan tidak akan ada kehidupan nah ini semua adalah dialog yang mahalus semua dia mahal besar dengan itu meliputi semuanya mahalus di dalam lubang yang tidak tembus dia tidak ada tandingan ya dia tidak ada tandingan ini adalah Allah yang monolog dia tidak berawal dan tidak berakhir ya tetapi kepada semua ciptaan diberinya awal dan akhir dia tidak beribu dan berbapak dia tidak mempunyai anak adik beradik atau sahabat nah ini adalah berbicara tentang yang mahalus dan dia tidak berjasad dan karena itu tidak makan tidak tidur dia tidak mati berjalan bergerak namun tetap kekal abadi walaupun tanpa ada persamaan dengan ciptaannya nah ini adalah berbicara tentang yang mahalus nah ini nanti kita semakin dalam membaca Al-Quran ya kita nanti bisa melihat bagaimana ini adalah monolog bagaimana ini dialog ini bisa kita perlahan-lahan perlahan-lahan bisa melihat itu sebagai cara pandang yang baru tentang Al-Quran Allah tidak ada Tuhan melainkan dia yang hidup pekal lagi terus-menerus mengurus tidak mengantuk dan tidak tidur nah ini adalah bercerita tentang yang mahalus bahkan segala urusan tertentu hanya bagi Allah ini adalah bercerita tentang yang mahalus ya segala urusan di dalam lahul mahfuz ya semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan nah ini adalah yang mahalus ya bukan Allah Allah rahasia yang tidak bisa kita kenal sama sekali ya kalau yang mahalus itu ada di dalam lahul mahfuz dialah yang sibuk tidak ada ya sibuk dalam apa selalu sibuk mengurus setiap ciptaan yang ada di dalam lahul mahfuz itu tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurusan selain daripadanya dan tidak menjadikan siapapun masuk campur dalam keputusannya ini bercerita tentang yang mahalus mereka berkata apakah ada bagi kita barang sesuatu atau campur tangan dalam urusan ini katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Tuhan ini yang mahalus katakanlah semuanya dari sisi Allah ini adalah dialog yang mahalus juga mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun ini dialog yang mahalus yang mahalus atau al-latif ya lautan ini adalah batu es ya Allah mengharuniakan manusia sedikit daripada limpahan sifat-sifatnya sebagai alat persediaan atau kelengkapan yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memikul beban taklif yang karenanya manusia diciptakan untuk manusia menggunakan dan memanfaatkan alam semesta seperti sifat ilmu kudrat iradat dan lain-lain nah ini adalah bercerita tentang yang mahalus ya ini sudah kita pelajari tadi bagaimana gambaran itu berjalan mari kita lihat ya ini mahalus ada gulungan gambar yang yang diam maka yang terjadi apa ini yang kita lihat yang kita lihat keseharian kita kita termasuk di dalamnya adalah seperti ini yang terjadi Terima kasih. 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 Dan bagaimana kejadian dari film atau perang dunia, apakah yang pertama atau yang kedua, semuanya itu adalah aktivitas yang mahalus belaka. Tidak ada campur tangan kita sedikitpun. Selama itu sudah ditetapkan di dalam lahul mahfud. Bagaimana manusia, bagaimana manusia, banyak manusia yang mati ya, bagaimana keadaan yang ada di Israel sekarang, bagaimana bunuh-bunuhan di sana ya, penduduk Palestine. Terima kasih. dengan kesempurnaan. rencana dia ya kita tahu bahwa Jepang Jepang pernah hancur oleh bom atom kemudian juga bagaimana Eropa hancur waktu perang dunia tetapi dengan kehancuran itu akhirnya mereka bisa menjadi bangsa yang terhormat sekarang ya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan yang jauh melampaui perkiraan kita mungkin di tahun awal atau di tahun-tahun yang lalu kita tidak menyangka bahwa sesuatu yang hancur dulu bisa menghasilkan pengetahuan yang sangat jauh melampaui negara-negara yang tidak hancur dalam peperangan itu nah makanya dengan kejadian yang terjadi di Palestine ini kita pasti pasti ada hikmah yang sedang dimainkan oleh Allah disitu malu sedang memainkannya ya ini yang yang perlu kita pahami untuk level ketiga ini sehingga kita tidak ada lagi apa namanya ngedumel ataupun bertanya kenapa 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 kalau di level dua walaupun kita sudah belajar disitu ada afal Allah kita masih kadang-kadang masih bertanya-tanya juga tetapi di level tiga ini kita sudah tidak lagi melihat tidak lagi bertanya karena disitulah full tentang Islam dan keredoan dengan mudah kita insya Allah mudah kita dapatkan nah disitulah nanti kita bisa melihat bagaimana tadi di Bandung ya kata Bang Bayu tadi persip menang gitu ya ramai disitu itu adalah manifestasi yang mahalus saja kalau orang Bandung semuanya itu adalah persip ya kalau kita melihat itu adalah mahalus sedang menjalankan perannya sendiri nah itu kemudian nafis bat tiap sesuatu pasti binasa melayangkan wajahnya nah ini inilah kita penting untuk menafis bat ini ya karena dengan nafis bat inilah kita bisa melihat disebalik disebalik yang kita lihat kita melihat yang mahalus nah ini ini adalah nafis bat selalu nafis bat selalu nafis bat ini yang membuat kita selalu apa membuat kita bisa melihat semuanya adalah aktivitas yang mahalus maka kemanapun kita melihat ya yang kita lihat adalah yang mahalus nafikan nafikan sifat nafikan hakikat yang ada adalah yang mahalus sehingga kemanapun kita melihat disebalik pandangan aku melihat wajahmu yang mahalus ya Allah inilah yang disebut dengan pandangan marifat senantiasa berpandangan marifat ya yang zahir dan yang batin ya nanti kita lihat lagi nanti yang zahir dan yang batin ini lebih dalam pada kajian berikutnya nanti ya segala yang ada di muka bumi ini akan binasa kiamat pertama dan tetap kekal wajah Tuhan yang mahalus yang mempunyai kebasaran dan kemuliaan orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia tidak mempunyai wujud bagi dirinya disinilah kita bisa baru merasa benar-benar tidak wujud ya kalau di dalam level satu dan dua kadang-kadang kita masih merasakan kewujudan kewujudan diri kita ya masih ada kadang-kadang terselip ya pertanyaan kenapa oh kenapa ya masih ada kadang-kadang pertanyaan kita kok orang bisa begitu nah pada level ketiga ini kita sudah benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk begitu karena kita hanya adalah sandiwara kita hanyalah fatamurgana ya kita hanya fatamurgana maka kita akan melihat kemana pun melihat mata kita melihat kita melihat yang mahalus dengan mata hati kita bagaimana kesinambungan tadi ya kesinambungannya seperti apa ya ini adalah gajah kemudian ya yang menggerakkan ekor gajah adalah ya sebenarnya badannya ya badan gajah yang menggerakannya ya nah ini yang kesinambungannya seperti itu ya jadi bukan ekor itu bergerak sendiri enggak ya nah itu dia itulah kesinambungannya antara badan dengan ekor ya antara yang mabesar dengan yang mahalus ada kesinambungan disitu tidak ada apa namanya ketertisahan enggak ada kesinambung antara yang mahalus dengan yang mabesar tersambung ya yang mahalus dengan yang mabesar itulah yang disebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala engkau melihat mata mereka mengcurkan air mata disebabkan kebenaran yang mereka ketahui yaitu mahalus sambil mereka berkata wahai Tuhan kami kami beriman oleh sebab itu tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi ini adalah doa orang-orang yang sudah menjadi saksi maka apabila Allah berkehanda untuk memilih seseorang hambanya dan melebihkannya dari sekalian makhluknya yang lain serta melengkapkan ke dalam batinnya cahaya marifat niscaya akan dilihatnya orang itu dengan pandangan keutamaan dan kerahmatan dibukakan baginya pintu-pintu hidayah lalu dimuliakannya dengan sifat-sifat kesadaran dikejutkannya daripada lelapan orang yang lalai ini adalah apa namanya kelebihan dari orang-orang yang sudah diberikan pandangan marifat mereka buta kepada yang lain kecuali Allah apa yang mereka nampak ialah Allah saja yaitu yang mahalus yang mahalus saja yang nampak kemudian andaikan kamu mengenali Allah Taha'ala dengan sebenar-benar pengenalan niscaya kamu akan diajarkannya sesuatu ilmu yang tidak lagi tidak ada lagi sesudahnya kejahilan nah ini adalah apa namanya sebuah keuntungan keuntungan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah bermakrifat yang sudah tidak ada lagi kejahilan sesudahnya terangkat tutup yang menutupi sehingga jelahlah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya dengan sejelas-jelasnya laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi nah ini adalah apa sesuatu yang bisa nanti kita lihat semuanya adalah ketetapan yang pasti atau ketetapan yang ketat kepatuhan yang ketat yang terjadi di Lahul Mahfud ya karena Lahul Mahfud itu adalah gambaran suatu lembaran ya lembaran yang akan dijalankan oleh yang Mahalus ya nah nanti pada pada kajian berikutnya kita akan melihat apa yang apa-apa saja yang terjadi di Lahul Mahfud itu ya apa-apa saja gambaran yang apa gambaran yang tertera di dalam Lahul Mahfud itu yang akan dijalankan oleh yang Mahalus ya nah ini badan saya kurang kurang enak ya dari tadi masih menggigil trombosis turun jadi mungkin sampai disitu malam ini ya kajian yang bisa saya sampaikan insyaallah pada bagian berikutnya kita masuk kepada tentang Allah bagian ketiga demikian Bang Bayu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Barakatuh 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 berikutnya berikutnya